Jadi untuk sesi ini saya mungkin mengambil topik yang agak lain begitu ya Saya kira kalau saya harus mengambil tema yang spesifik di pendidikan vokasi Kayaknya kurang berwarna begitu ya Jadi saya agak sharing aja karena disini saya tahu banyak peserta dari mahasiswa juga Dari mahasiswa-mahasiswa dari vokasi atau dari SMK ya Barangkali ini nanti kita lebih kayak sharing experience ya Karena saya sendiri sebenarnya asli mahasiswa vokasi gitu ya Dulu saya di 4 ya, serjana-serjana serapan dan artinya pendidikan vokasi itu benar-benar saya alami Di saat itu ya sebagai mahasiswa vokasi Kulturnya seperti apa, pola pendidikannya seperti apa Yang kebetulan saya juga nak politeknik gitu ya Saat itu saya di politeknik, di politeknik perkapalan sebenarnya di ITS dulu ya Saat itu masih bergabung menjadi satu di ITS gitu Kemudian saya juga bekerja di lingkungan kampus vokasi Saat itu juga kerja di kampus di ITS, di politeknik yang sama Dan saat ini kembali lagi di perlindungan vokasi juga Tepatnya di fakultas vokasi di Universitas Barijaya Mungkin saya akan memberikan mungkin gambaran atau share experience sisi lain saja Yang mungkin barangkali bisa menjadi insight gitu ya Bagi teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa ya Saya mungkin topik ini akan lebih tepat untuk mahasiswa di audiens hari ini Jadi seperti yang kita tahu memang pendidikan vokasi itu dituntut memang lebih banyak untuk menjadi praktisi begitu ya Atau diarahkan untuk menjadi tenaga kerja yang siap, siap bekerja Ini saya ambil dari rencana strategis dari Dirjen Diksi Sehingga tahun 2024 gitu Yang memang fokus area di pendidikan vokasi memang untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap gitu ya Terampil Kemudian dari sisi kurikulum itu juga memang harus gitu ya Harus turunan gitu Turunan atau derivasi dari kebutuhan dalam dunia kerja gitu ya Atau memang based on permintaan dunia kerja Nah, dalam topik hari ini saya agak condeng ke soft skills sebenarnya Karena begini, hemat saya ya sebagai mungkin pelaku begitu ya Atau istilahnya ya pelaku di dunia, di pendidikan vokasi Jadi mahasiswa iya jadi pengajar iya kan gitu Kalau ngomong hard skills sudah gak usah ditanyakan lah gitu ya istilahnya Kasarannya seperti itu Pendidikan vokasi memang di situ, core-nya adalah di hard skills Nah, tapi saya coba memberikan gambaran Sebenarnya ada juga kelemahannya gitu loh Dan kelemahannya itu sebenarnya yang kita bahas di pembicara 1, 2, 3 Bapak-bapak yang sebelumnya Menekankan semuanya ke soft skills Memang ada apa dengan soft skills di teman-teman atau di pola pendidikan vokasi Begitu Ya, intinya kalau di sini hard skills adalah kemampuan-kemampuan teknis ya Kalau memang orang design grafis ya dia benar-benar expert di bidang designing gitu ya Misalkan atau IT ya dia jago di Di pemrograman dan lain-lain Soft skills di sini lebih ke EQ Komunikasi, kerjasama, mencoba-masalah dan lain-lain gitu ya Dan arahnya tadi sebenarnya semuanya mengerucut Semuanya mengerucutnya adalah ke soft skills gitu loh Ternyata gak cukup hanya dengan hard skills Soft skillsnya itu penting gitu ya Sehingga saya juga ngambil beberapa mencuplik ya Dasar apa yang saya sampaikan hari ini adalah Apa juga yang dikatakan oleh Pak Wikan ya Dirjen Vokasi sebelumnya Bahwasannya ada beberapa keluhan Pengguna tenaga kerja terhadap penurusan vokasi Dan ini fakta Bukan hal yang apa ya Bukan rekayasa tapi fakta ya kan Semuanya unggul lah Dalam hard skills tidak ada komplain Tidak ada komplain tentang hard skills dari mahasiswa vokasi Tapi ternyata komplainnya ada di soft skills Salah satunya adalah misalkan Yang paling dominan misalkan ya Kurang dapat berkomunikasi gitu ya Tidak bisa menulis dengan baik Tidak bisa melobi Tidak bisa apa ya Hubungan interpersonal dengan orang lain itu sangat Sangat-sangat lemah ya kan Kurang tahan terhadap tekanan dalam dunia kerja Kurang dapat bekerja sama dalam sebuah tim Itu saya rasakan sendiri memang begitu ya Kalau saya gak bisa nyalahkan gitu ya Karena desain dari kurikulum di peridikan vokasi Khususnya misalnya di politeknik Atau di vokasi, fakultas vokasi Porsi kuliahnya besar Ya ibaratnya begini Mahasiswa vokasi Itu datang jam 7 pulang paling cepat jam 3 Jam 3 sore Bisa sampai jam 5 Dan waktunya habis di kampus Di bengkel, di laboratorium Sehingga kalau ditanya Kapan saya harus ketemu orang Berbaur dengan orang lain Dengan teman-teman dari kampus lain Itu juga pertanyaannya adalah Waktunya kapan begitu Mungkin malam hari gitu ya Hanya ada waktu di malam hari Hanya ada waktu di malam hari Ya karena memang titik poinnya Paling besar memang di hard skill Begitu ya Jadi ibaratnya begini Mahasiswa masuk vokasi Yang awalnya dia itu gak bisa apa-apa Pasti bisa jadi apa-apa gitu kan Itu pasti Tapi masalahnya Apakah itu cukup Begitu dengan hard skill itu Ini saya cuplik juga dari Bapak Wikan ya Kita pengen Mahasiswa vokasi itu Tidak sekedar hanya hard skillnya tadi Kalau tadi Bapak Bapak Mariono dan Yang Bapak Bapak Bicara sebelumnya mengatakan adalah Ada potensi besar Mahasiswa vokasi itu menjadi wira usaha Sekarang kita lihat Wira usaha yang dimaksud itu Apa yang dibutuhkan Apakah Wira usaha itu tidak berhubungan dengan orang lain Itu sangat berhubungan dengan orang lain Skill-skill komunikasi Lobbing Kemudian Leadership Teamwork dan lain-lain Semuanya adalah mendukung Poin yang menjadi wira usaha Nah ini yang tidak Secara Apa ya Secara jelas Dimasukkan di dalam kurikulum Sebenarnya Di vokasi Itu Dan tidak bisa memang Karena Soft skill di sini Soft skill ini Adalah sebuah proses Katakanlah ketika mahasiswa masuk Tidak bisa diwakili dalam satu mata kuliah Wira usaha Dalam satu semester Kemudian diuji Ya hasilnya mungkin hanya sebuah nilai Tapi tidak bisa Mencerminkan Atau kita tidak bisa memastikan Bahasanya mahasiswa kita memang sudah Sudah oke Di soft skillnya Kan seperti itu Nah Jadi padahal lulusan vokasi itu Punya peluang untuk W Ini ya Konsepnya dari BMW Itu bisa dirubah menjadi WBM Ini yang di Yang dikemukaan oleh Pak Wikan WBMW nya itu Negara usaha Secara basic Basic Kompetensinya itu sangat kena Misalkan nih Mahasiswa saya lulusan IT Setelah lulus Dia mau bikin prototype Bikin produk Itu cukup dia sendiri Dia bisa melakukan itu sendiri Tanpa harus mencari orang lain Dia bisa bikin prototype Bisa bikin produk Bisa bikin produk jadi Masalahnya adalah Mahasiswa-mahasiswa ini Tidak bisa menjual Karena memang Mungkin spek Speknya memang seperti itu Nah ini yang Kemampuan soft skillnya ini Yang harus dipoles menurut saya Dan sayangnya Sayangnya begitu Sayangnya tidak Sepertinya kok Susah kalau dimasukkan Dalam mata kuliah Bagaimana kita ngukur soft skill Di mata kuliah Itu susah Karena ini kan sebuah proses Nah Makanya ini perlu Semacam brainstorming Begitu dalam Kesempatan ini Saya coba Apa ya Sharing aja Mungkin Ada hal yang bisa kita lakukan Loh oleh kampus Begitu ya Nah intinya Kita kepengen mengupgrade Soft skill Teman-teman di vokasi itu Komunikasinya Leadershipnya Teamworknya Ya kan Terutama English Itu juga menjadi masalah Sudah jadi rahasia umum English teman-teman di vokasi itu Bisa dikatakan Agak di bawah gitu ya Agak di bawah standar Nah itu Itu sudah jadi Rahasia umum Kemudian di Leadership Juga sama Lobby Ya Itu juga menjadi Menjadi masalah Nah yang menjadi Sebuah Apa ya Keidealan Atau Idealnya Begitu yang Yang pengen kita capek Adalah SDM lulusan vokasi Yang sesuai kebutuhan Dudi ya Kalau ngomong Hard skill Saya kira semuanya Sudah on the track On the track On the right track Misalkan dengan Model-model Murikulum PPA Project based learning Sampai kemudian Satu hal yang mungkin Membedakan Dengan teman-teman Di akademis Adalah Sertifikasi kompetensi Dan itu Sudah menjadi Hal yang sangat Apa ya Ya sudah sangat Benar Begitu Dan memang Faktanya memang Seperti itu Lulusan vokasi Politeknik Itu sangat mudah Terserap Begitu kan Karena kompetensinya Terjamin lah Terjamin Seperti itu Dan satu hal Mungkin Kalau ngomong Hard skill juga Etos kerja Saya sendiri Perasakan Hal yang memang Dibentuk Di vokasi Di politeknik Itu adalah Habit Begitu ya Berangkat jam 7 Pulang jam 3 Itu Itu secara Tidak langsung Itu sudah membuat Habit yang Etos kerja yang Sangat baik Dan itu Mungkin saya rasakan Sampai sekarang Walaupun tidur malam Pagi jam 7 Tetap Tetap bisa Karena sudah menjadi Habit Dan itu harusnya Di teman-teman Di fakultas Fokasi Di politeknik Itu menjadi ciri khas Harus Tetap dipertahankan Karena itu yang Tidak bisa Atau selling point Yang sangat Luar biasa Kalau dibandingkan Dengan teman-teman Mungkin di fakultas Yang akademis Itu sudah jadi Bisa Bisa divalidasi lah Artinya gitu Karena Itu sudah Habit Nah Yang seperti itu Oke Tetap Tetap Ditertahankan Cuma di bagian Soft skill ini Yang menjadi PR Dimana Mencetak manusia Menjadikan Mahasiswa Alumni Yang secara Habit Bagus Kemudian Etos kerja Bagus Tapi dia juga Punya Communication skill Leadership Problem solving English presentation Critical thinking Dan Menurut saya Itu tidak harus Dapatkan di dalam Kelas Di luar kelas Semuanya Di luar kelas Nah Mungkin dari itu Sempatan ini Mungkin ya Strateginya adalah Kita bisa Mengiring begitu Atau Memberinstorming Atau memberikan Motivasi ke teman-teman Mahasiswa Atau mahasiswanya Sendirilah Yang ada di sini Untuk mencari Soft skill itu Di luar Yang paling ideal Anda berorganisasi Organisasi Dalam intra Maupun extra Terlibat dalam event Kalau bisa terjun Ke masyarakat Atau dengan magang Dan lain-lain Itu mungkin Salah satu cara Paling efektif Untuk membentuk Soft skill Lalu apakah Kampus tidak bisa Membuat Semacam Strategi yang Mungkin sistemik Begitu ya Strategi yang Yang tersistem Yang memang Kampus memang Punya concern Di situ Saya rasa bisa Begitu ya Saya rasa bisa Di beberapa Event atau Beberapa program Kampus Sebenarnya Mungkin sudah Banyak yang melakukan Ketika mahasiswa Masuk Ke kampus Yang baru Di pengenalan Kehidupan kampus Harusnya di situ Harus menjadi Titik tolak Pertama Karena ini Adalah Kebutuhan Yang mungkin Mahasiswa Harus cari sendiri Kampus itu Hanya menjamin Di hard skill Melalui kurikulum Melalui kelas Melalui Program-program Di bidang 1 Begitu ya Nah Untuk soft skill Ini benar-benar Mahasiswa itu Harusnya ya Di awal Kali masuk Itu benar-benar Diarahkan Di brainstorming Benar-benar Ini sebuah Kebutuhan Bukan sebuah Apa ya Kita harus Bawa mereka juga Agak pragmatis Maksudnya pragmatis Bahasanya soft skill Ini memang harus dicari Bukan karena Sok-soan Bukan gitu ya Kalau kamu Kepengen hanya jadi Junior engineer Misalkan selamanya Yaudah Kamu harus skill aja Masa kamu Gak kepengen menjadi Manager Supervisor Atau lain lah Yang terkait dengan Karirmu Kan begitu Saya kira itu Harus ditekankan Di awal Di ketika mahasiswa Itu masuk Nah Kemudian Pasti Di mata kuliah Juga harus ditekankan Aspek-aspek Kayak mata kuliah Yang sejenrenya Dalam leadership Personality Saya kira itu banyak Di kampus-kampus Sudah menerahkan itu Kewirausahaan juga ada Tapi balik lagi Terus terang saja Itu Ya hanya Setelahnya mungkin Begurkuan sipan saja Gitu ya Gak bisa Divalidasi Bisa Bisa nangkep Atau bisa Dia nanti Dapat value-nya Itu agak susah juga Kalau Ditekankan Di mata kuliah Nah Kuliah kerjanya Ternyata ini juga bagus Di tempat kami Ini juga Baru saat ini Juga Mewajibkan ya Untuk KKN tematik Ini juga masih bagian Dari program Kampus MPKM ya Belajar kampus perdika Dan itu juga Bagus Bapak Ibu Karena begini KKN ini Selama ini Dipokasi kan Tidak wajib Mungkin di politik Tidak ada Yang KKN Bapak Ibu Ya kan Di fakultas pun Sebenarnya juga Mungkin ya Beberapa Kampus Fakultas Vokasi Yang mungkin ada Dan itu Sebenarnya bisa Untuk menutupi Mungkin ya Salah satu Soft skill Yang bisa kita miliki Untuk mahasiswa kita Tujuannya satu Tadi WBM tadi Wira usaha Kerja Wira usahanya kan harus Harus Paling enggak Mahasiswa kita Harus tahu Pernah terjun ke masyarakat Bersentuhan dengan masyarakat Kapan lagi Kesempatan itu Kita berikan Selama ini Kita hanya Fokus di kelas Begitu Mungkin dengan KKN Dengan apa ya KKN ini Menjadi satu Kesempatan Untuk mahasiswa Vokasi itu Untuk Terjun ya Untuk masuk ke masyarakat Pasti nanti Akan mendukung Dengan Itu tadi ya Impian-impian kita Agar menjadi Agar tidak menjadi pekerja saja Tapi jadi wira usaha Pasti itu inline dengan itu Nah kemudian Tadi juga Disampaikan adalah Lepak Beni Ada Apa namanya Dosen penggerak Guru penggerak Kita tidak hanya Transfer knowledge Tapi juga harus Transfer value Di kelas Karena Waktu terbesar kita Bertemu dengan Mahasiswa itu Dosen yang punya Waktu terbesar Bertemu dengan mereka Sehingga tidak Sebisa musiknya Harusnya kampus Juga punya Concern disini Mengoptimalisasi Peran dosen Tidak hanya dalam Transfer knowledge Tapi juga transfer value Motivasi Memberikan gambaran Brainstorming pada mereka Bahasanya Ya itu tadi Hard skill oke Kamu masuk sini Pokoknya hard skill Pasti dapat Tapi itu tadi Soft skill-nya ini Soft skill-nya ini Harus ditrigger Kemudian optimalisasi Peran bidang 3 Di kemahasiswaan Nah karena Pasti ada Di bidang 3 Kemahasiswaan Ini punya peran penting Ya Harusnya harus Bener-bener Jadi fokus juga Ya Misalkan dioptimalisasi Keikutsertaan Dalam lomba Lomba-lomba Ya Postpresnas Kalau lomba-lomba Postpresnas Pasti Bahwa ibu juga Familiar ya Kemudian bentuk-bentuk Program 8 Kegiatan MBKM Ini harusnya Dikawal Bener-bener Oleh bidang 3 Pastinya ya Mungkin bidang 1 Nah Pelibatan Organisasi mahasiswa Ya itu juga harusnya Menjadi perhatian Begitu ya Support-support Pendanaan Program untuk Ormawa Itu juga harus Dilakukan Yang dilakukan Di tempat kami Ya Mungkin tidak Tidak menjadi Best practice yang terbaik Ya Tapi kita sudah Lakukan begitu ya Dari BK2 Maban Dari mahasiswa masuk Ada masa Sampai satu semester ya Kita Melibatkan mahasiswa Untuk mengasah Soskilnya Ada program Gerida ini Kerima mahasiswa Kemudian setelah itu Mahasiswa digodok lagi Di Himpunan Begitu ya Di program studi Kemudian dari bidang 3 Juga tidak sekedar Hanya Eh kamu Mahasiswa ikut lomba Kalau menang laporan Tidak Kita lakukan juga Bootcamp Kita arahkan Mahasiswa-mahasiswa itu Memang benar-benar Kita kasih pelatihan ya Untuk bisa Apa ya Matang dalam mengikuti Event-event ini Dan satu hal adalah Prestasi mahasiswa adalah Reputasi kampus Jadi sangat menguntungkan Sebenarnya kalau kita Mau mengelola ini Kemudian di Di Inggris Kita juga lakukan Bootcamp-bootcamp ya Dan juga Kegiatan-kegiatan Sejumlah exchange Itu juga kita bisa lakukan Dalam rangka mendukung Soft skill Dan ini satu Hal terakhir Mungkin ada satu Mungkin yang saya Ambilkan dari TS itu bagus Mereka Bikin kredit Khusus untuk Mahasiswa yang Mau berorganisasi Atau mau Mengimprove soft skill Dalam bentuk Skem Satuan kredit Ekstra-kredit Mahasiswa Mungkin ini bisa Ditiru Di Dekanvokasi Begitu ya Jadi Kita hanya Memastikan Mahasiswa kita itu Memang Dapat soft skill Ya Parameternya Instrumentnya Salah satunya Melalui Model Skem ini Jadi Skem ini Mahasiswa TS Sebelum lulus Wajib Memenuhi Kredit Berorganisasi Dalam bentuk apa Semuanya Panduannya Sudah jelas Sudah jelas Dan itu Dipastikan Untuk memastikan Mahasiswa Di sana Memang punya Paling gak Soft skill Standar minimalnya Itu ada Mungkin ini bisa Jadi bahan Kansian Untuk Teman-teman Divokasi Baik Terima kasih Pak Iman Mungkin cukup Dari saya Saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Betul sekali Kita harus menciptakan Habit Kalau bisa Itu adalah Kebiasaan Dan tentunya Soft skill ini Seperti Watak Watak mungkin Bisa diobati Kalau watak Itu perlu proses Sedangkan tadi Kompetensi Di durasi waktu Yang seperti itu Makanya Pinter-pinter Untuk mengatur waktu Di agama pun Juga diingatkan Dengan Walasrinya Mungkin Tentunya Ini yang Ditunggu-tunggu Terima kasih